selamat menikmati motivasi ibu menjadi dosen, terus gimana biar kita-kita itu bisa meniru-niru yang baik-baik biar termotivasi mudah-mudahan yang langsung aja itu ya ini sebetulnya kita ngobrol saja, kenapa ngobrol saja saya akan mengembangkan yang dari ibu kenapa ibu tertarik dari dulu dari lulus kuliah ingin jadi dosen, kenapa jadi yang lain mungkin jadi psikiater atau mungkin jadi psikolog yang di klinis saya tidak lulus kuliah lalu menjadi dosen sebenarnya berjalannya cukup panjang dari lulus kuliah ya kan saya lulus sekitar tahun 2012 S1 setelah 2012 itu kan karena baru lulus S1 bisa mencari-cari ya sebenarnya gimana itu sempat mencoba di bio sempat mencoba di tempat-tempat training kemudian masuk ke bisnis startup bahkan sampai ujian online jadi sudah dicoba satu-satu sampai pada suatu saat sepertinya saya ingin S2 lagi cukup panjang setelah itu semua jadi terus sekitar 2014 dua tahun dari lulus S1 menjadi S2 dan sepanjang dua tahun itu kan sampai mencari ya sebetulnya minatnya kemana sih dari perjalanan dua tahun itu dua tahun kan mencobain banyak hal dari perjalanan dua tahun itu terus saya coba untuk gali-gali dari sebelumnya juga sebetulnya dari S1 terus SMA saya sudah merefleksi lagi sebelumnya mau apa sih kalau S2 gitu kita kepilih internasi sosial karena kenapa tidak psikolog karena saya kurang telatan mendengarkan masalah orang lain jadi dan saya lebih tertarik untuk pengembangan diri kalau kita interaksi saya lebih tertarik untuk self-development mengembangkan diri kalian dibandingkan mendengarkan masalah kalian jadi saya lebih suka pengembangan diri sama pengembangan komunitas awalnya sih itu sih kenapa intervensi sosial karena harapannya nanti ke depannya ketika belajar itu yang ingin saya yang saya minatnya sebetulnya adalah pengembangan atau penyelesaian dari masalah-masalah yang simaknya lebih bersosial jadi lebih dari sekedar satu orang atau dua orang komunitas atau kelompok atau masyarakat perubahan perilaku tapi lebih ke yang banyak orang seperti itu makanya kemudian supaya cepat ini merubah masyarakat ya sudah lah ambil sosial saja misalnya dan melihat banyak sih masalah-masalah sosial waktu itu karena tinggalnya baru lulus tidak pulang kampung waktu itu di Jakarta dulu juga banyak kan masalah sosial di sana lihat zaman dulu belum tertata sebelum sekarang banyak anak-anak di perumpatan jalan orang yang tinggalnya di kolom jembatan di samping rel di samping kali apa yang bisa dilakukan saya waktu itu belum tahu siapa yang bisa dilakukan tapi hanya terpikir sepertinya ingin melakukan perubahannya lebih ke yang perubahan sosial mengembangkan jadi dari yang segini bisa dikembangkan lebih baik atau yang sesuatu yang buruk bisa dikurangi tidak misalnya perilaku kenakalan remaja bisa dikurangi tidak jadi mikir-mikir apa ya ini oh pada mulai waktu itu internet sosial seperti itu jadi kalau ditanya langsung jadi dosen tidak sih sebetulnya saya berantak dari keinginan pengembangan yang lebih sifatnya pengembangan sosial berarti itu jiwa-jiwa sosialnya tinggal jadi ketika melihat ketika melihat masalah seperti ada pertanyaan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan itu atau apa yang bisa dilakukan untuk menyumbang membantu melakukan sesuatu supaya itu bisa terkurangi dulu diawali dari pertanyaan pertanyaan seperti itu tidak langsung sampai jadi dosen walaupun jadi dosen sudah ada sekitar tidak lama sekitar baru-baru kuliah jadi ngelis banyak salah satunya S2 terus jadi dosen tapi tidak langsung jadi dosen saya juga ngelis NGO jadi setelah lulus kuliah saya kerjanya karena tadi minatnya sosial di salah satu program apa ya itu pengembangan masyarakat lah tapi lebih ke konflik dan rencana itu di UI jadi ada program di situ selama satu tahun pendampingan kebencanaan di kan saya suka bergibat gini jadi aktivis bukan aktivis jadi sekalian bekerja sekalian memenuhi hobi jadi waktu itu ada pendaftaran untuk menyelesaikan pendampingan program kebencanaan di Sinapung dan di Pogor karena ada Sinapungnya jadi tertarik saya bisa bergibat ke sana jadi bisa ke Sumatera Utara ke Karah dan lain sebagainya saya daftarlah itu jadi selama setahun setahun lulus saya riset setelah lulus saya izin riset sih walaupun waktu itu ditanyakan sudah punya pekerjaan belum yaudah kamu disini dulu sampai keterima pekerjaan baru jadi lulus kemudian dua bulan dua bulan itu mencari pekerjaan dan keterima di tempat yang tadi pemberdayaan di bidang penjanaan ya sudah terus izin masuk ke yang tadi selama setahun sampai dengan program itu selesai program itu selesai baru berpikir setelah ini apa ya what next udah ada di daftar saya tuh dosen dulu ya 10 tahun lalu saya buat terus saya lihat-lihat sih ya ada goongan dosen di beberapa tempat tidak hanya di UMP saya waktu itu daftar dua satunya di UMP satunya di saya lupa tapi di daerah Jakarta Jakarta kalau negeri kan bukannya paling setahun sekali jadi waktu itu kita daftar semua yang pertama kali yang paling cepat menghubungi adalah UMP seminggu apply terus dihubungi dipanggil disuruh tes mulai dari tes apa aja waktu itu ya mikro teaching wawancara terus apa ya tiga kalau gak salah terus seminggu kemudian sudah pengumuman dan diminta langsung masuk jadi prosesnya cepat jadi ketika yang universitas satunya itu nelpon saya udah keterima di sini jadi yaudah saya ambil dari sana selain saya mikirnya juga waktu awal apply di kalau perwari terus saya pikir dekat dari rumah rumah saya kan lumayan ternyata 50 km itu tidak terlalu dekat juga ya kalau setiap hari harus padu lumayan ya jadi itulah kenapa kemudian perjalanan menjadi dosen tidak dari awal menjadi dosen tapi minatnya kan dari awal memang lebih ke pengembangan pengembangan diri pengembangan komunitas nah dosen ini merupakan media sih sebetulnya media yang kemudian bisa menjembatani banyak hal kan tugasnya dosen minimalnya penelitian pengabdian dan pengajaran kalau disini tambah satu tidak dari dharma tapi caput dharma pemuhamadiahan gitu nah dengan tiga yang tadi ya termasuk pemuhamadiahan juga gitu saya ketika misalnya mau pengabdian saya masih bisa pengabdian kan memang ada kewajiban pengabdian setiap tahun ya kan bisa didasari dengan riset juga kemudian bisa mengaplikasikannya ke pengajalan gitu kalau saya punya mahasiswa untuk diajarkan gitu tidak hanya kemudian penelitian sudah selesai di laboratorium sudah gitu tapi bisa kayak muter gitu siklus ilmunya bisa muter jadi karena dosen ini akan tungkap saya mikir waktu itu yaudahlah saya eksekusi ini salah satu target saya menjadi dosen di masa budok gitu saya eksekusi lah dan kenapa diperoleh juga karena disini yang pertama menghubungi saya ya tadi kan ibu suka yang perkembangan yang aktifis menurut ibu mahasiswa WNW lebih di kemananya maksudnya minat perkembangannya itu ada gak maksudnya jiwa-jiwa sosial itu lebih 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 gak maksudnya timbang unitas-unititas yang lain jiwa sosial seperti apa maksudnya ya tadi kayak ibu yang sinabung apa-apa itu jiwa-jiwa siwa-jiwa sosialnya itu hasilnya itu banyak apa cuman segelintir anak ingatnya itu sebenarnya ciri khas anak mutil kan masih kuriosi sedikit tinggi ya sebenarnya disana atau disini ada sebagian orang-orang yang memang minat untuk melakukan sesuatu di luar pembelajaran kalau kenapa saya biasa bilang seperti itu karena disini pun juga ada semacam komunitas sikososial ya masih baru lahir sih masih belajar bagaimana komunitas itu berjalan tapi itu kan membuktikan bahwa sebetulnya mahasiswa ingin berkuat sesuatu terus membentuk padahnya dan lain sebagainya kalau dibandingkan mana yang lebih besar ya masing-masing punya karakteristik saya pikir kalau disini ya kalau dulu di tempat saya karena sangat beragam ya dan memang datang ke kampus itu kan dari seluruh Indonesia dan memang datang ke situ fokus kan jauh-jauh nih tidak fokus untuk yang lain memang fokus untuk belajar mau ibaratnya masuk ke kalau candra di muka ini saya digodok di dalam keluar jadi lebih baik istilahnya nah mungkin itu yang cukup membedakan sih kalau disana kemudian orang-orang yang fokus untuk menggodok diri kalau disini mungkin sambil A, sambil B, sambil C karena dirumah juga ya jadi mungkin fokusnya yang kadang-kadang fokus mungkin fokus belajar minatnya yang tidak setinggi yang saya rasakan ya teman-teman yang memang datang dari tempat jauh untuk disitu ingin melakukan sesuatu sehingga nanti keluar dari situ target-targetnya bisa tercapai itu yang bedanya paling disitu tapi kalau jiwa sosial dan lain sebagainya itu kan ciri khas anak muda semua ada cuma seberapa besarnya yang tidak-tidak nah disini menurut Ibu kalau kita dikankan kalau minat belajar untuk mahasiswa UMP menurut Ibu tinggi atau tidak pasalnya tidak harapnya itu harus di deadline apa apa namanya mengejar waktu minat belajarnya itu tinggi atau sedang-sedang atau rendah kalau menurut kalian kalau kalau menurut refleksi kalian selama satu semester ya ini sudah satu semester kalau menurut kalian menurut saya sih masih ada masih kurang waktu yang ya soalnya teman saya juga banyak yang di universitas negri kok saya minder juga hasilnya kok pada rajin kok saya ya 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 kenapa itu kok jadi saya mau baca ya kenapa itu kira-kira seperti itu ya mungkin mungkin masih apa namanya banyak maunya itu ya main masih banyak-mainnya tidak fokus ke belajarnya mungkin menurut saya terus kalau saya sendiri emang lagi kerja jadinya mungkin kebagi-bagi kalau tidak saya misalnya mungkin yang fokus ke dia merantau terus dia emang fokus belajarnya jadinya emang-emang kalau tidak diman-bagi itu mungkin menurut saya tapi enggak tahu menurut saya pandangannya itu mungkin beda saya wm ini kan tempat menajar pertama ya jadinya sebetulnya belum bisa membandingkan kalau dibandingkan dengan tempat saya kuliah kan jadi agak beda ya jauh ya jauh bagus harusnya membandingkan dengan sesama saya mahasiswa kalau saya sedang melihat-lihat kadang kan juga ngobrol atau ini ya ada beberapa interaksi dengan beberapa anak dari beberapa mahasiswa sekitar sini ya misalnya Jogja atau Magelang kadang saya merasa kenapa ya mahasiswa sini sepertinya masih kurang kemotivasi iya itu loh maksudnya kurang pendidivasi untuk bergerak belajar atau harus bergembir tugas-tugas gitu kok gimana kalau terlalu banyak tugas juga mau lho iya ya emang gitu loh iya lah ya kalau kurang tugas sangat nyatai tapi kalau banyak tugas juga mau lho kenapa kira-kira ya mungkin gimana ya kurang lho ya mungkin masih ada pergerakan belum ada pergerakan dia sadar mungkin kan soalnya masih pre-booming jadinya pulang rangkat pulang rangkat pulang misalnya anak yang temua enggak panik kos gitu kan mungkin motivasinya lebih tinggi tinggi gitu tadi saya berisbawahi sadar sih ya iya sadaran sadaran kalau kalian sedang jadi mahasiswa itu loh itu sepertinya yang perlu digalakkan mahasiswa tugasnya apa sih kalau kalau kita bicara mahasiswa kan sudah maha ya maha mahasiswa tidak lagi seperti SD SMP SMA yang mungkin harus disuruh-suruh dan lain sebagainya dan itu sudah kayak level tertinggi dari pembelajar itu mahasiswa nah kalau saya lihat ya selama ini pada merasa ini mahasiswa sebenarnya sadar tidak ya kalau dia sedang jadi mahasiswa dan tugasnya adalah belajar termasuk sadar tidak sih privilege yang sedang dimiliki mahasiswa kan ada berapa banyak orang seusia kalian di Indonesia yang jadi mahasiswa yang kemudian jadi mahasiswa kalian salah satunya yang memiliki kesempatan itu masalahnya kalian enggak sadar itu kayak take for granted gitu loh ya sudah saya sudah disekolakan oleh orang atas saya atau saya dapat belajar siswa gitu yaudah dijalani aja tapi kayak enggak mengembantukah saya satu dari satu sebanding sejutaan orang yang mereka itu enggak enggak sempat enggak seberuntung kita yang bisa kuliah gitu nah satu ini kan yang dapat kesempatan harusnya nanti di masa depan orang-orang yang akan mungkin ya menjadi pemimpin orang-orang yang tidak punya kesempatan kan nah masalahnya karena mahasiswa enggak sadar mereka itu yang di masa sekarang saat menjadi mahasiswa itu adalah saat-saat mereka harusnya menggodok diri harusnya mengembangkan diri harusnya belajar sebanyak-banyaknya supaya nanti layak untuk jadi pemimpin orang lain setidaknya untuk diri sendiri dulu gitu kan kita adalah sebetulnya pemimpin untuk diri sendiri sebetulnya mendidik diri sendiri dulu kalau kita dirasa sudah sudah sebetulnya kalau layak akan terus merasa sepertinya belum cukup tapi ketika kita sudah belajar dari awal sudah jelas apa yang kita mau dari awal sudah kemudian mendekati ke arah sana pada titik tertentu kita akan sampai ke sana ya nanti ada target baru lagi tapi ketika kita sudah mengumpulkan tadi belajar kalau kalian yang benar-benar belajar ya belajar itu juga ada tingkatannya kalau kita lihat maksonomi belum kan pertama dari kalian dapat input nih baca puku dari dosen dapat input tapi kan input itu baru diterima telinga diproses di otak kemudian kalau diulang-ulang terus dibaca lagi jadi ingat ingat itu belum terlalu berguna belum paham ingat itu kalau kemudian dikorelasikan dengan pengalaman terus masalah dan lain sebagainya jadi paham paham itu lama-lama jadi saya punya masalah ini dengan ilmu yang pemahaman tadi saya bisa melakukan apa ya berguna bagi diri ningkat lagi ini ada masalah di sosial dengan ilmu yang tadi saya sudah paham dan saya tahu aplikasinya seperti ini untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa ya nah semakin kalian mengasah diri harusnya nanti kalian keluar dari sini bisa menyelesaikan juga masalah-masalah orang lain tidak hanya diri sendiri tadi kan harus dari tadi atensi dulu oh kalau di topik ini saya perhatikan gitu kan kalau tidak perhatikan kalian tidak akan masuk ke otak kalau tidak masuk ke otak gimana mau ulang gimana mau memahami gimana mau mengaplikasikan ke diri sendiri gimana kita tahu menyelesaikan masalah A awalnya kan atensi dulu nah untuk atensi kalian mahasiswa aja gak sabar gitu di kelas itu jatahnya harus atensi udah kemana-mana otaknya mungkin jiwanya di situ ngantuk gitu karena mereka belum sadar sebetulnya mereka ada di sini gasnya apa gitu kadang saya merasa seperti itu sepertinya kesadarannya belum full ya walaupun ada sudah ada tapi mungkin belum full gitu kalau mereka sedang mendapat privilege yang kita semuanya dapat privilege kalau kita bicara privilege kalau kita bicara amanah nah dia ditanya kalian satu orang yang saya beri kesempatan dari sekian juta kalian sudah apa pas dikasih waktu buat belajar kalian melakukan apa pas dikasih waktu nanti jangan sampai diberikan amanah gara-gara di kuliahnya tidak melakukan apa-apa jadi ya jangan sampai ya kalau misalnya di psikolog salah malpratek atau tidak kompeten dan lain sebagainya itu kan salah satunya misalnya seperti itu atau ya setidaknya kalau misalnya S1 ya kalian saya lulus ada loh malah siswa ya saya lulus dapat apa ya misalnya saya mau ngapain ya setelah ini karena apa karena jangan-jangan proses belajar waktu 4 tahun itu yang belum maksimal tidak seperti itu bukan siasisi tidak ada yang siasisi tidak dapat banyak nanti bisa jadi kamu dan kamu itu beda loh dapatnya selama 4 tahun walaupun sama-sama kelas A kamu tergantung prosesnya experience juga termasuk pemengaruhi experience di kelas terus nanti kalian cari kegiatan di luar terus mengaplikasikan ilmu yang ada mengasak jadi ilmu itu sebenarnya tadi ya untuk kedalamannya saja butuh proses untuk aplikasinya kita butuh jam terbang juga untuk menjadi expert kalau kalian tidak diawali dari sadar dulu kalian sedang di posisi untuk belajar ya untuk tahap awalnya saja masih istilahnya masih belum maksimal bagaimana untuk masuk ke tahap yang lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi sehingga ilmu itu bermanfaat berarti kalau orang mahasiswa itu stuck-stuck terus dia tidak mau berkembang nanti kalau yang seperti itu hidupnya penuh kebunungan kuliah bingung banyak begas setelah lulus bingung mau ngapain cari kerja tidak punya skill tidak punya pengalaman obsesifasi komunikasi sama orang juga tidak terlalu baik di tempat kuliah kita tidak hanya belajar akademis ya sebenarnya kita sambil mengembangkan soft skill juga cara berkomunikasi cara membangun relasi sopan santun dan lain sebagainya kerja sekarang itu tidak semata lulus sudah lebih dipentingkan sekarang bagaimana berkolaborasi bagaimana kerjasamanya bagaimana etitudenya sama-sama nih misalnya IPK-nya tiba setengah tapi ini lebih sopan atau ini lebih sopan atau ini lebih bisa bekerjasama pengalamannya banyak tentunya akan memilih yang lebih bisa menyelesaikan problem di kerjaan kalau kita bicara kekerjaan itu akan sangat komplikatif tidak hanya sekedar IP sudah cukup apalagi kalau sudah IP-nya congkok terakhir tidak ada pengalaman tidak ada ya sedang wasa berangkat pulang tidak mengembangkan dirinya makanya kemudian kesadaran diri menjadi penting tahu tujuannya apa juga menjadi penting kenapa seseorang tidak termotivasi tidak tahu mereka mau ngapain cuma menjalani saja itu salah satunya salah satunya karena itu karena mereka tidak punya tujuan setelah itu mau apa jadi ikut arus kalau arus yang diikuti itu menuju ke laut ya dia ngalin bagus tapi kalau kecomberan ya sudah mandek berhenti seperti itu jadi sebetulnya lebih enak kalau kita dari awal sudah jelas mau ngapain tergerak untuk ke sana jadi 4 tahun itu sudah jelas nih tahun pertama saya akan coba saya ini mau mau jadi misalnya ahli psikologi industri organisasi berarti pertama kan kenalan dulu nih sama teman-teman kenal dosenya kenal ahli-ahli di psikologi industri organisasi siapa nih misalnya seperti itu terus ada event-event yang terkait itu ikut oh iya terus ada misalnya oh ini perhatian rekrutan ikut jadi pas lulus kalian sudah punya banyak pengalaman banyak ilmu termasuk sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan untuk mendukung skill relasi betul jadi kalau saya perlu ini oh ahlinya dia misalnya ahlinya ini ahlinya itu misalnya tapi setidaknya ketika kalian sudah ngeris gitu ketika saya mau menjadi HRD butuhnya apa nih biasanya HRD cari orang seperti apa oh yang paham recruitment yang paham pajak paham nah itu disiapkan semua semasa kuliah jadi kalian lulus tidak lulus-lulusan kalian lulus dengan itu tadi list-list keterampilan dan pengetahuan dan relasi setelah ke checklist semua nanggapannya kalau sudah kenal tawari kerja enggak tahu ini enak nih orang ini kerjasama terus dia minat kan suka ikut-ikut kegiatan pio terus nanti suatu saat saya ada lowongan saya nawarinya ke kamu seperti itu sebenarnya salah satu dunia bekerja salah satu cara untuk kemudian kamu mempersiapkan diri setelah kalau enggak itu masa depannya mungkin anaknya belum relasi buat depannya kan sekarang misalnya anak itu kalau enggak ada relasi dari orang tua itu juga sulit bilinya saya dulu juga mencari kerja bapak saya enggak ada relasi juga sulit teman saya banyak relasi kan gampang salah satunya itu tapi sebetulnya relasi yang memang kita targetkan relasi yang memang kita targetkan kita apa ya kita kayak nyemplung di dunia itu dari awal sehingga kayak mancing di kolom yang tepat benar maksudnya masa depannya sudah jelas walaupun dunia berubah kalian harus pandai melisirkan diri ini tentang sedikit ibadah ada sedikit ibadah banyak suka menurut ibu yang sebagai orang sifu termasuk orang sifu gimana membagi waktunya sedikit ibu kalian sepertinya iya iya sih tapi kan ibu masih nyambil bulan gak sih rumahnya puliah etika belum belum ya membagi waktu iya membagi waktu antara kan kita juga masih bingung membagi waktu saya ini kerja juga masih bingung membagikan tempat itu antara menggarap tugas sama kerja soalnya kalau malam saya kan kerjanya juga malam dan susah membagi waktu terus bagaimana biar tugas itu gak gak terlat gak apa namanya gak diri rumpur tapi ibadah sama kerja terus masih ya apa harus ada branding definisi ibadah menurut kamu apa sih wajib nomas satu bukan maksudnya yang termasuk ibadah itu apa saja sih sholat terus sedegah yang umumnya yang tiru Islam kuasa kalau saya menginikan ibadah semua asap dalam kehidupan saya jadi ketika kamu tadi dalam waktu ibadah dan bekerja dan garap tugas gimana itu sebenarnya ketika pekerja sendiri itu ibadah semua aspek itu ibadah sebenarnya dalam kehidupan kita kerja itu juga ibadah kerja itu ibadah jadi berarti pertanyaannya sebenarnya bagaimana mengatur waktu ketika mau beribadah yang ritual dan beribadah yang lain kalau saya sedang membiasakan diri untuk membuat semacam jadwal harian jadi kalau pagi sebenarnya dari malam sih ada sebenarnya ada bulanan ada mingguan ada harian jadi biasanya di awal bulan saya akan mikir nih hal-hal penting apa saja di bulan ini yang harus saya kerjakan seperti ini kan Desember banyak sekali akhir tahun saya harus menyelesaikan laporan resen misalnya saya harus menyelesaikan soal-soal UAS dan lain sebagainya yang input nilai itu itu di-list dulu pekerjaan-pekerjaan besar kemudian di-lis-lis menjadi mingguan jadi minggu pertama apa minggu dua apa minggu ketiga sampai empat apa terus kalau harian kan kadang ada hal yang terbuka dan tidak saya tidak mengelis saya akan meluangkan waktu dengan abi di awal bulan jadi untuk mengantisipasi yang harian sebetulnya kan dalam seringku saya sudah punya apa saja yang saya kerjakan yang penting-penting kalau yang harian biasanya akan saya pikirkan malamnya atau paginya jadi hari ini saya punya hal penting apa ya yang perlu digajakan jadi salah satu ini juga salah satu menjaga motivasi saya tahu saya menjaga motivasi supaya setiap harinya itu kayak ada semangatnya untuk melakukan sesuatu kan kita bosan kan jadi kalau saya sedang membiasakan saya sampaikan sedang membiasakan karena saya tidak selalu tapi sedang dibiasakan salah satu syarat penting untuk saya merasa happy di hari itu adalah bangun pagi kalau saya salah satu syarat pentingnya jadi karena saya kalau saya amati ternyata saya adalah orang pagi saya lebih mudah belajar misalnya pagi atau kalau baca-baca sesuatu yang penting pagi menyerah sesuatu yang penting itu pagi menganalisis dan lain sebagainya itu lebih cepat dilakukan harusnya pagi pagi itu bukan pagi jam 7 atau jam 8 jam 7 juga pagi itu sebelum subuh jadi jadi sebenarnya jam-jam fokusnya itu jam-jam sepi yang seperti itu jam 3 setengah 3 nah ketika di jam-jam itu saya coba untuk manfaatkan di maksimal di jam itu sampai jam matahari-matahari terbit jadi kalau ada sesuatu yang penting dan butuh pemikiran yang cukup kompleks saya akan jadwalkan di jam-jam itu setelah berbagi tadi ada ibadah dan lain sebagainya paling enak kalau habis bangun tidur setor dulu ini setor jiwa ke sholat dulu paling enak dan lain sebagainya suku ngaji dan lain sebagainya kemudian apa hal yang penting yang perlu dilakukan yang terkait dengan tugas-tugas yang kompleks tulis jurnal mungkin bikin bahan kuliah dan lain sebagainya yang butuh pemikiran itu akan fresh buat saya bagi hari jadi saya mencoba untuk menjadwalkan mana nih tugas-tugas di hari itu kan malamnya saya udah mikir besok 3 hal terpenting yang akan saya lakukan apa saya pilih dulu yang paling penting karena akan saya letakkan di jam biologis terproduktif saya yaitu pagi hari tadi yang mikir-mikir berat misalnya taruh pagi karena saya tahu disitu saya produktif kemudian tadi yang membuat saya bahagia apa saya sedang mulai bahagia dengan lari pagi dengan jalan-jalan kayak semacam relaksasi lah tapi relaksasi sambil jalan di di sawah kalau enggak di sawahnya sih saya udah lama juga kalau di sawah jadi ada jalan-jalan yang itu lewat tengah sawah iya ya di sawahnya ibu itu di sawah iya ya tapi enggak di sawahnya jadi dengan kayak gitu saya merasa nyerap energi positifnya alam jadi apa namanya hawanya itu bikin happy aja gitu bikin mood jadinya kalau kayak setiap hari adalah sesuatu yang baru ketika sudah melakukan itu karena enggak tahu ya warna matahari setiap harinya juga beda-beda loh warna langitnya juga beda-beda gitu jadi kalau pagi itu kayak saya ada aktivitas untuk menyerap energi alam itu lebih dahulu setelah tadi ibadah tanah sebeginya itu membuat hati tenang ya kemudian ditambah jogging fisik kan bergerak ya dopamine juga nambah makanya happy logikanya seperti itu tapi tadi sambil jalan biasanya saya sambil kayak hirup nafas panjang gitu segar ditahan ditahan terus ketika diloskan kayak yang negatif pergi terus nyerap lagi yang positifnya dimasukkan gitu sambil membayangkan kayak gitu jadi setelah itu selesai saya merasa happy karena merasa di dalam diri saya sudah positif karena negatif sudah saya keluarkan turut asal gimana gitu jadi seperti itu kalau saya sudah melakukan hal itu biasanya hari saya lebih stabil gitu saya merasa lebih apa ya lebih bisa mengkontrol misalnya ada sesuatu yang sebetulnya biasanya itu membuat kesal gitu apa sih banget atau apa gitu yang membuat saya mungkin akan memel-memel seperti marah itu saya gak gak jogging lagi gitu ada sesuatu yang misalnya membuat saya kesal dan biasanya akan bereaksi gitu tapi ketika saya sendiri tadi sudah happy seperti bisa apa ya saya mungkin akan marah tapi marahnya bukan marah karena meluapkan emosi hanya saja saya merasa saya perlu ngomel-ngomelin api supaya dia tidak seperti itu lagi marahnya marahnya seperti itu tapi saya gak yang benar-benar kesal dalam tanah kutip ya kan kadang ada yang kesal terus marah gitu nah ini beda misalnya marahnya saya perlu marah saya perlu marah tapi enggak dengan emosi marah gitu hanya ngomel tapi gak marah beda sama yang saya sudah sangat kesal saya melampiaskan ke kamu nah itu nah ketika olahraga tadi salah satunya jalan-jalan dan lain sebagainya lebih bisa kontrol itu sih jadi kadang kan ada berbagai hal lagi jalan ke sini atau misalnya temu mahasiswa yang seperti apa karakternya kan berbeda jadi instabil apalagi mahasiswa akhir yang dengar-dengar awal itu lebih menantang loh yang sekarang karena yang sudah dewasa-dewasa sudah sudah manut-manut apa ya sudah tahu bagaimana berperlaku dan berperlaku dan lain sebagainya saya tidak mengajar di semester 1 tapi dengar-dengar semester 1 itu lebih menantang dibandingkan anak-anak semester atas iya benar loh tapi idrasinya marah mana juga pernah nah itu yang harus berbaik loh harus harus ya saling-saling ini lah refleksi sebetulnya seperti apa ya seharusnya gitu karena itu akan memperlancar jalan kalian ketika kalian tahu bagaimana berperlaku dan bersikap yang seharusnya dimanapun jadi dibiasakan dari sekarang aja ditempatkan yang harus tepat di bagi kita ketika oh ini di ruang kelas oh ini dengan dosen oh ini dengan teman oh ini dengan siapa ketika itu sudah terbiasa menghadapi hal seperti itu dan perilaku kalian tertata ketika nanti bekerja kemudian ketemu orang-orang juga sudah terbiasa sudah jadi auto-hate kalian dan itu diamati loh orang yang oh ini seperti ini oh itu seperti itu oh ada ini sama itu aja lah yang lebih enak gitu orangnya itu salah satu fungsinya itu nanti ketika kalian berrelasi dengan baik gitu dalam tanda pocek jadi mulailah perhatikan menempatkan diri menempatkan diri salah satu skill penting di era sekarang ini dimanapun terus ini yang terakhir mau di buat teman-teman teman-teman yang menonton podcast ini yang singkat aja tapi mengenal buat teman-teman mungkin apa ya yang belajarnya menikah terus jadi lebih baik lagi jadi mahasiswa yang lebih baik dari yang masih masih semester satu lah mungkin masih bawa-bawa anak SMA anak SMA masih nakal-nakal anggapannya itu masih ingin nah itu jadinya kata-kata motivasi itu biar bergerak satu kalimat biasanya saya tidak cukup ya biasanya kalau ceramah itu 2 jam 2 jam enggak sih apa ya kata-kata motivasi sebenarnya motivasi yang paling baik dari diri sendiri tapi ketika mahasiswa mumpung kalian masih semester satu kalian harus paham betul kalian itu kesini mau apa supaya tidak sia-sia 4 tahun itu itu yang perlu ditanya ke diri kalian sendiri jangan sampai 4 tahun itu sia-sia karena 4 tahun itu terasa 4 tahun itu tiba-tiba eh udah mau skriptan aja masa muda itu menampatkan dengan apa sebenarnya-benarnya semangatnya itu 4 tahun itu singkat jadi ketika kalian dari awal men-setting diri oh ini masa saya untuk belajar tahu-tahu kalian sudah semester delapan dan harus mengerjakan sekerja harus lulus dan lalu sebagainya padahal seberapa banyak kalian dapat itu salah satunya seberapa kalian memang sadar dari awal mau apa mau menjadi seperti apa sehingga kalian melakukan ke arah yang mau dimaui itu jadi pahami diri kalian sendiri dulu disini itu mau apa sih sebenarnya kalau tidak tahu kalian mau apa kalian enggak akan dapat apa-apa kalian harus paham kalian mau apa kemudian cari celah untuk mendapatkan itu karena sukses itu butuh banyak step seribu step mungkin tidak hanya satu kali semalam tiba-tiba besok sukses nah ini salah satu tangga-tangga untuk menuju kesuksesan itu ada di kampus kan awalnya untuk belajar itu juga baru langkah-langkah awal kalau tidak dipondasikan dengan baik khawatirnya nanti kalian sudah berubah masanya sudah beda lagi sekarang masa dimana kalian harus belajar 4 tahun lagi mungkin masa dimana kalian harus sudah menanggung diri masing-masing sudah harus bekerja dan lain sebagainya ketika masa ini lewat tidak bisa kembali ada sesuatu biasanya disesali itu ketika itu sudah terlewat harusnya dulu saya seperti ini harusnya dulu saya seperti ini jadi jangan sampai kalian menyesal sih pahami kalian mau apa lakukan sekarang nggak usah besok sekarang pembuka semester 1 berarti simpulannya masih sadar dan paham sadar dan paham punya tujuan anak muda tidak menawarkan masa lalu tapi menawarkan masa jepang masa lalu kalian mungkin masih unyu-unyu ya kemarin tapi kalian harus punya rancangan masa depan kalian loh nanti dilanjutkan saat soft skill karena soft skill-nya akan terkait dengan itu ya teman-teman jadi di level 1 kalian akan diajarkan untuk setting kalian mau apa sih disini oke gitu Aisyah ada hal-hal lain yang mau di ini ada sedikit kenangan-kenangan ibu buat ibu dari teman-teman mohon diterima kenangan-kenangan ini sehari langsung hilang tidak tahu kenangan lagi terima kasih teman-teman sebetulnya kalian tidak perlu repot-repot seperti ini saya juga paham kalian saya satin untuk ikhlas kok kalau seperti ini orang tua yang mulai kekuat iya buat keluarga juga terima kasih saya terima ya teman-teman semoga tugasnya terancar diambil baik-baiknya yang tidak baik tapi banyak baik-baiknya iya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati